Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel asik yang selalu beri inspirasi desain rumah unik Oke, biasanya rumah kecil itu identik dengan nuansa sumpak dan pengap Tapi tentu tidak dengan desain rumah satu ini Rumah ini berukuran 4x6 meter namun memiliki nuansa segar dan lapang Karena ada satu area penting yang bikin rumah ini sejuk dan menyegarkan Oke, area apa itu? Simak videonya sampai selesai ya Dan biar afdol, pertama kita simak dulu desain fasadnya Konsep fasad rumah ini bergaya minimalis modern dengan sentuhan plaster kamprot Pada dinding fasadnya yang memberi kesan simple tapi tetap elegan Dengan bentuk atap tipe pelana, selain mempermudah pengerjaan juga sangat cocok diterapkan pada lahan yang berhimpitan dengan tetangga Untuk mempercantik fasad, kita berikan aksen garis berukuran 2x3 cm Dan kita finishing dengan warna hitam untuk mempertegas tampilan aksennya Dan ada sisi terbuka untuk menerima udara segar dan sinar matahari dari area belakang Oke, cukup pembahasan exteriornya Sekarang coba kita bahas interior Dan sebelum kita bahas lebih jauh untuk interiornya Baiknya kita perhatikan dulu tata ruangnya Rumah ini berukuran 4x6 meter Yang minimal bisa berdiri di lahan berukuran 4x7 meter Tapi idealannya jika kalian ingin karpot Kalian harus siapkan lahan minimal berukuran 4x11 meter Dengan lantai dasar ada sebuah servis area dan 1 kamar mandi Kemudian lantai 2 nya kita isi dengan 2 buah kamar 1 kamar mandi dan balkon untuk fasilitas kamar utama dan 1 area laundry Sedangkan lantai 3 kita isi dengan 1 buah kamar anak dan 1 area roof balkon Dan ketika kita masuk Maka ada sebuah area ruang keluarga Dengan penataan furniture yang cukup simple Dengan 2 buah single sofa Yang menambah kesan humi pada area ini Sedangkan untuk anak tangga Kita pakai sistem cantilever Yang konstruksinya menancap pada dinding Dengan railing nya kita pakai besi pipa berukuran 3 cm Terima kasih telah menonton! Oke misi ya Tante Lagi ngapain Tante? Ya gak ada respon untuk meja makan Kita pakai meja makan yang nempel dinding Jadi lebih hemat space Selanjutnya kita melangkah ke belakang Disini kita temukan sebuah kitchen area Dan di ujungnya ada sebuah kamar mandi Jadi kamar mandi di lantai dasar ini Kita posisikan di belakang indoor garden Dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter Dengan ukuran tersebut Maka kamar mandi ini cukup Untuk 1 buah closet dan 1 buah shower Dan kunci kesegaran alami Yang dihasilkan pada rumah ini Adanya sebuah indoor garden Yang di belakangnya ada sebuah pintu Dan jendela yang sangat besar Yang menghubuskan udara dari luar ruangan Jadi rumah ini sudah gak perlu AC Karena sudah memiliki asupan udara segar Yang cukup besar Yaitu dari area lantai kedua Bagian belakang Selanjutnya untuk kamar mandi ada di sisi sini Dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter Dan berikutnya Coba kita melangkah ke kamar utama Dengan ukuran 2 x 2 meter Pada kamar ini terdapat Fasilitas polkon Tentunya karena space yang cukup mungil Maka posisi pintu harus buka keluar Selanjutnya kita masuk ke kamar anak Berukuran 2 x 2 meter Dan kita posisikan sebuah bed single Dan satu buah almari Selanjutnya kita naik ke kamar anak kedua Dengan ukuran 2 x 2 meter Dan ada sebuah fasilitas roof balkon Pada kamar anak ini Oke pos Untuk pembiayaan Rumah ini berukuran 4 x 6 meter Kita ketukerikan 2 lantai Karena kamar anak di lantai 3 Menggunakan sistem semi mezzanine Maka estimasinya sebesar 200 sampai 250 jutaan Tentunya ini hanya berkewalan awal Agar kawan-kawan bisa menyiapkan budget yang dibutuhkan Dan untuk mengetahui budget yang akurat Silahkan berkonsultasi dengan kontraktor setempat Oke pos Desain kali ini sesuai dengan request dari Dan bagi kawan-kawan yang mau request Boleh tulis di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton